Intro Oke pemirsa kita balik lagi di Lobby Belajar Lobby Memahami Masih bersama saya Nindya Rema dan juga Bapak Insinyur Armu CMH Ketua DPRD Kota Surabaya Dan juga ada Bapak Krisman Hadi SHMH Ketua Dewan Kesenian Surabaya Baik Pak tadi sampai pada apakah promosi ke Singapura itu benar-benar mendesak? Ya saya kira dikatakan mendesak boleh, dikatakan tidak boleh Karena Surabaya ini kan juga kota besar Tentunya meskipun tidak dipromosikan, mereka juga sudah kenal Surabaya Dipromosikan pun lebih bagus Tapi yang tidak kita setuju adalah menghilangkan anggaran kegiatan setiap tahunan yaitu Cak Dening Yang isunya katanya dialihkan ke sana, itu yang kita tidak setuju Tanpa menghilangkan anggaran itu, APBD Surabaya ini sangat cukup, sangat berlebihan dan sangat turah-turah Karena banyak di SKPD lain anggaran yang tidak terserap Kalau cuma dialihkan atau diambilkan di situ saja tidak problem sebenarnya Tapi kan ini ada sesuatu tanda petik, kenapa harus dihilangkan? Apakah mereka ini akan menghilangkan identitas panggilan arek-arek Surabaya? Yang ini yang harus kita pertanyaan, ini harus kita pertanyaan, dinas pariwisata ini apa sih sebenarnya? Berarti anggarannya walaupun diadakan kedua-duanya, promosi ke Singapura maupun pembilan caning itu tetap tidak mengganggu? Tidak mengganggu APBD kota Surabaya sama sekali, tidak menggoyakan dan tidak ada apa-apanya masalahnya Tapi di balik itu ada apa? Dinas pariwisata tidak menggerak ini Ada muatan apa? Ini yang harus dipertanyakan oleh warga kota Surabaya Mereka harus bangga dipanggil Cak atau dipanggil Ning perempuannya, ini harus sangat bangga Kalau mereka tidak bangga berarti mereka bukan orang Surabaya Lalu ketika tidak diselenggarakan pemilihan Cak daning 2015 ini sudah diketahui anggota dewan karena tidak adanya perubahan anggaran keuangan atau setelah adanya pengaduan? Kita tahunya setelah ada pengaduan, karena kita tidak pernah berpikir yang negatif terhadap dinas pariwisata Tapi begitu ada pengaduan dan Pak Guyupan Cak daning ini menanyakan kapan kira-kira dimulainya pendaftaran Cak daning Sangat mengagetkan bahwa dinas pariwisata menjawab, loh sekarang tidak ada anggarannya, dihapus Loh kalau dihapus bagaimana? Kok bisa dihapus? Dikatakan itu dialihkan ke untuk promosi di Singapura dan segala macamnya Nah ini yang kita sangat kaget, akhirnya kita diposisi ke Komisi D termasuk pengaduan-pengaduan yang sudah menumpuk Termasuk DKS juga melaporkan aktivitasnya juga tidak pernah direspon sama dinas pariwisata Ya kita hiringkan, nah kita hiringkan baru kita tanya Mereka mengales, nanti di PAK, ya PAK kalau bisa bulan ini, kalau PAKnya molor Kalau PAK teman-teman tidak meres, harusnya sudah lambat kalau dilaksanakan April Karena momen Cak daning itu mereka terselenggara untuk memperingati hari jadi kota Surabaya Nah hari jadi kota Surabaya ada yang ditanyakan dengan adanya Cak daning Itu yang tentunya mereka tidak memahami betul tentang adanya wisata, tidak adanya kesenian, tidak memahami betul di kepala dinasinya Baik, baik. Dianggap berarti selama ini momen Cak daning itu hanya memeriahkan saja ya Pak? Ya daripada mereka cuma hura-hura karena April yang tidak ada identitasnya Karena April saya kira di Surabaya tidak ada identitas, karena dengan Jember, karena dengan Banyuwangi Mereka ikon, karena April apa namanya lah itu Tapi Cak daning ini kan sudah melekat, sangat melekat sekali, sudah sekian puluh tahun mereka berjalan Tahu-tahu dihilangkan begitu saja identitas Surabaya dan masyarakat Surabaya tidak terima dengan cara-cara seperti itu Baik, baik. Lalu sampai saat ini sudah ada klarifikasi Pak dari Kadi Separta terkait penghapusan kegiatan pemilihan Cak daning 2015? Sudah kemarin dijawab, mereka tidak bisa menjawab, jawabannya cuma no comment lah Ini kan bukan jawaban seorang kepala dinas secara-cara seperti ini Pertanggung jawabannya seperti apa? Harus logik, harus benar-benar bisa dipertanggung jawaban dong Mereka menghilangkan anggaran kok Baik, baik. Lalu dari Pak Krisman sendiri bagaimana menanggap ini Pak? Ya, saya melihat bahwa pemerintah kota Surabaya dalam hal ini SKPD disebut PAR itu Belum serius menangani perkara kesenian dan kebudayaan Kesenian dan kebudayaan di kota Surabaya itu di dalam benak mereka itu seperti halnya Tahu tempe kalau nggak ada bisa diganti dengan yang lain dengan mudah gitu loh Jadi saya melihatnya seperti itu Oleh karena itu mungkin barangkali di masa depan Kota Surabaya ini perlu terobosan baru menurut saya Terobosan baru misalnya dalam bentuk perda kebudayaan Jadi kan itu dengan adanya perda kebudayaan itu Kan nanti bisa menjadi sarana kontrol terhadap SKPD Jadi itu nanti jelas kalau di dalam background apa Alas hukumnya dengan adanya perda kebudayaan itu Barangkali nanti bisa menginspirasi seluruh negeri Mungkin itu satu bentuk terus bosan ya Karena melihat bahwa pemerintah kota dalam hal ini disebut PAR itu Ternyata belum terlalu serius Menangani perkara kesenian dan kebudayaan Mereka melihat kesenian kebudayaan itu hanya perkara tahu tempe itu saja Menurut saya yang gampang diganti dengan hal yang lain Nah untuk Pak Armuji sendiri ketika meminta KADIS PARTA Surabaya untuk mundur Pak Apakah hanya karena faktor kelayan dalam kasus ini? Atau mungkin ada faktor lain? Itu sebenarnya sudah lama Kita melihat kinerjanya Kita melihat reportnya Namanya Dinas Pariwisata Harusnya bisa menumbuh kembangkan wisata kota Surabaya Seperti apa? Setiap tahun mereka harus punya inovasi Punya satu kreativitas Untuk menumbuh kembangkan inovasi tersebut Oh ada hal-hal yang memang ini perlu dipromosikan Perlu dijadikan ajang nasional Perlu diajikan ajang daerah dan segalaan Itu tidak pernah sama sekali Jadi dulu yang sudah ada Kayak reo Boleh, remote itu boleh semuanya Tapi karena ini sudah berjalan dengan sendirinya Tapi inovasi-inovasi yang baru tidak pernah terjadi Oleh karena itu sering kali kita lihat Bahwa kita sering memberikan suatu saran Lihat itu Bandung Setiap tahun ada namanya Bandung Lautan Api Mereka mengerahkan semua potensi kesenian Turun ke jalan Mereka bisa memamerkan kreativitasnya Anak-anak kuliah, anak-anak sekolah Masyarakat umum Pisa, itu Bandung Lautan Api Jember juga begitu Mereka ada karnival Kebanggaan kotanya Jember itu kota kecil Tapi bedanya berapa? Tapi ikon tahunan, karnival, festival yang dilakukan oleh Jember Itu sudah menjadi nasional Internasional bahkan Nah ini kan menjadi suatu ciri khas Penduduk yang ya ini kan pinggiran daripada Jawa Timur Surabaya ini kota nomor 1 Daerah tingkat 2 Seluruh Indonesia Metropolis Tapi tidak mempunyai suatu ikon seperti itu Nah ini harus mereka tanggaplah Seringkali kita kritiki mereka tidak pernah bisa menerima hal-hal yang kita sampaikan Nah makanya kita usul kepada wali kota ya Kalau sudah seperti ini kepada dinasnya Jangan harap wisata kota Surabaya akan bisa maju Baik, baik Nanti akan kita lanjutkan Pak Jangan kemana-mana Pemirsa Kita masih akan berbincang-bincang Seputar mengurai polemik Dewan Kesenian Surabaya Tetapi lobi belajar lebih memahami Terima kasih